Ada fenomena yang menunjukkan terjadinya marginalisasi pada kelompok rentan, terutama pada petani terkait kebijakan pembangunan dan ekonomi, mulai permasalahan air, lahan, dan bantuan-bantuan lain yang diperlukan masyarakat. Apa saja agenda strategis Bapak agar keadilan dan kemakmuran bagi petani dapat terwujud? Waktu dimulai dari sekarang. Terima kasih, Gunung Kitul luas daerahnya 46,6% dari luas DIA, hampir separoh dari DIA, dan sekitar 70% rata-rata ada petani yang kontribusinya terhadap PDRP tadi sudah sebutkan, 25%. Tapi memang petani itu saya kira bukan hanya di Indonesia, dimanapun petani senantiasa menghadapi dilema ketika mau tanam harga naik, kemudian ketika panen harga turun, itu semacam penyakit turunan entah zaman kapan. Tapi saya kira itu bisa dihentikan dengan cara kinerja kooperasi atau mungkin melalui BUMD. Yang saya maksud kerja kooperasi adalah jika petani bisa bergabung dalam satu usaha bersama untuk melindungi hak-haknya agar bisa ada daya tawar terhadap pedagang hasil pertanian, saya kira akan baik. Saya tidak bermimpi tapi melihat dari satu praktek anak-anak muda di Pampang yang kemudian dikembangkan di beberapa tempat, semangka itu bisa tetap berharga Rp5.000.000, tapi ketika itu lepas dijual oleh petani semangka yang tidak bergabung di dalam komunitas ini, itu paling sekitar Rp2.000-Rp2.500.000. Saya kira petani harus ada pendampingan pada satu sisi, kemudian ada pelatihan sinergitas antara petani itu sendiri, kemudian ada affirmative policy, ini menjadi penting, karena kalau kemudian pupuk organik itu tersedia hanya sedikit, kebanyakan pupuk yang kimia, dan itu tidak menguntungkan bagi tanah yang dipanggil dalam bahasa Jawa Siti itu, kita harusnya memang diubah paling tidak seimbanglah antara pupuk kimia dengan pupuk organik, karena kenyataannya pupuk organik itu menghasilkan produk pertanian yang lebih sehat dan tentu saja lebih mahal, dan itu sangat diminati oleh kelas menangka atas yang tentu lebih punya uang, yang kemudian juga diminati oleh hotel-hotel dan juga apa namanya, toko selawalayan. Jadi pada prinsipnya adalah petani ini rentan terhadap kebijakan-kebijakan yang kurang berpihak. Kalau di khusus Gunung Gidul, kekuatan kita pada kars. Nah kars itu ada 53% keluasannya di Gunung Gidul, itu satu yang sangat eksotik yang diakui oleh dunia, UNESCO. Tapi pada satu sisi juga pada dasarnya kalau JEOPAC itu membuka peluang adanya sinergitas konteks kelestarian alam, konteks ekonomi dan sosial budaya. Nah ini konsepnya belum bisa dilendingkan karena masih ada salah faham seolah-olah tanah itu memiliki untuk sebuah teori pelestarian. Kalau kustia Allah itu menjadikan dunia itu untuk kesejahteraan masyarakat. Sehingga hal yang menjadi barrier terhadap kebijakan seharusnya kita reformulasi untuk pada satu sisi tetap berpihak pada pelestarian lingkungan, yang di sisi lain manusia lebih penting daripada lingkungan itu sendiri. Lingkungan menjadi sehat apabila manusia yang sehat. Dalam konteks ini yang paling berdiri dengan lingkungan pada dasarnya adalah petani. Dan oleh karena itu petani punya hak untuk memperoleh affirmative policy yang lebih baik, sehingga mata rantai pada saat panen harga turun dan pada saat tanam harga meningkat, tinggi, itu bisa kita putus dan petani bisa memperoleh nafas agak lega. Tidak selalu dalam keadaan terendam di air, kalau bergerak maka masuk ke hidung. Terima kasih.